Timnas Indonesia berhasil mencatatkan kelolosan ke babak ketiga kualifikasi PL Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menyingkirkan dua negara Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Filipina, untuk menemani Irak ke babak selanjutnya sebagai peringkat kedua grup F. Di babak ketiga nanti, Indonesia pastinya sudah ditunggu lawan-lawan berat buat merebut tiket otomatis ke PL Dunia 2026. Pencapaian masuk ke babak ketiga kualifikasi PL Dunia kali ini menjadi salah satu catatan terbaik Timnas Indonesia selama mengikuti kualifikasi PL Dunia. Lalu, bagaimana kiprah Indonesia dalam sejarah keikutsertaan mereka dalam kualifikasi PL Dunia? Selengkapnya di Bung Bil, namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan manca negara. Indonesia pernah mencatatkan kelolosan ke PL Dunia, namun itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, Tepatnya pada 1938 ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kala itu, Hindia Belanda langsung tersingkir di fase gugur, usai ditumbangkan oleh Hungaria dengan skor telak 6-0. Setelah menjadi negara yang diakui dan merdeka pada 1945 dengan nama Indonesia, kesempatan tersebut belum pernah terulang hingga kini. Tercatat, Indonesia sudah cukup sering ikut serta dalam kualifikasi PL Dunia. Sudah 15 kali Indonesia mengikutinya. Pada edisi 1950 dan 1954, ketika itu Indonesia belum ikut serta, dikarenakan masih dalam kondisi pasca kemerdekaan, dan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Partisipasi Perdana Timnas Indonesia di kualifikasi PL Dunia terjadi pada 1958. Namun, skuad Garuda mundur di babak kedua. Padahal di babak pertama, skuad Garuda mampu menumpaskan perlawanan China-Taipei dan juga China. Timnas Indonesia memilih mengundurkan diri di babak kedua kualifikasi PL Dunia 1958 akibat satu grup dengan timnas Israel. Timnas Indonesia meminta kepada FIFA untuk menggelar partai kontra Israel di tempat netral. Sebab Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel. Akan tetapi, keinginan skuad Garuda itu ditolak oleh FIFA, dan timnas Indonesia terpaksa mengundurkan diri dari kualifikasi PL Dunia. Pada 1962, Indonesia kembali mengundurkan diri dari kualifikasi PL Dunia. Padahal, ketika itu di babak grup, Indonesia yang dijuluki macan Asia hanya akan berhadapan dengan Korea Selatan dan Jepang yang belum sehebat seperti sekarang. Sejumlah alasan politis mewarnai keputusan tersebut. Indonesia akhirnya lebih memilih fokus pada pelaksanaan ASEAN Games 1962 di Jakarta ketimbang ikut kualifikasi PL Dunia. Setelah menarik diri pada edisi 1962, Indonesia kembali tak berpartisipasi pada kualifikasi PL Dunia edisi 1966 dan 1970. Indonesia baru kembali berpartisipasi pada edisi 1974 dan seterusnya. Indonesia hampir sering berpartisipasi. Pada edisi 1974, Indonesia tergabung dalam zona B grup 2 kualifikasi PL Dunia zona Asia dan Osenia bersama Irak, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia finish di posisi ketiga dengan 4 poin. Hanya 1 kali menang melawan Selandia Baru dan menelan 2 kali imbang serta 3 kali kekalahan. Indonesia gagal, melaju ke babak selanjutnya. Kegagalan juga terjadi di kualifikasi tahun 1978. Berada satu grup dengan Hong Kong, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia hanya bisa menang sekali kala bertemu Singapura. Imbang menghadapi Malaysia dan 2 laga sisa berakhir dengan kekalahan. Alhasil, Indonesia tak berhak melaju ke babak selanjutnya. Indonesia harus kembali gagal di awal babak kualifikasi tahun 1982. Bergabung di grup 1 zona Asia-Osenia dengan Selandia Baru, Australia, Taiwan, dan Fiji. Indonesia hanya bisa finish di posisi ketiga keras main akhir grup 1. Kala itu, Indonesia hanya mengumpulkan 6 angka hasil dari 2 kali meraih kemenangan, 2 kali imbang, dan menelan 4 kekalahan. Meski demikian, sederet kegagalan itu hampir berbuah manis pada kualifikasi Piala Dunia 1986 yang menjadi pencapaian terbaik timnas Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia sepanjang sejarah. Di awal babak, Indonesia berhasil melaju dengan mulus. Berada di grup 3 zona B bersama dengan India, Thailand, dan Bangladesh, pasukan Sinyo Alindo berhasil menjadi juara grup usai merangkuh 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Sayangnya, ketika berhadapan dengan raksasa Korea Selatan di babak semifinal kualifikasi, Indonesia harus menyerah dengan agregat skor 1-6. Kalah 0-2 di Jakarta, Indonesia kemudian remuk dengan skor 1-4 kalah melakoni laga tandang di Korea Selatan. Setelah itu, cerita kembali kepada plot awal ketika kegagalan demi kegagalan menghiasi. Di kualifikasi Piala Dunia 1990, Indonesia bahkan tersingkir sejak babak pertama. Bersaing dengan Korea Utara, Jepang, dan Hong Kong, timnas Indonesia gagal melaju karena harus puas berada di posisi ketiga usai hanya mendapatkan 1 kali kemenangan. Kegagalan kembali dirasakan pada Piala Dunia 1994 berada di dalam grup C Zona Asia bersama Korea Utara, Qatar, Singapura, dan Vietnam. Indonesia hanya berada di posisi keempat kelasmen dengan meraih 1 kemenangan saja dan tak bisa lolos ke babak selanjutnya. Nasib serupa kembali juga terjadi di Piala Dunia 1998. Indonesia berada satu grup dengan Kamboja, Yemen, dan Uzbekistan di grup 5 Zona Asia. Akibat hanya mendapatkan 1 kali kemenangan saat menghadapi Kamboja, 4 kali imbang, dan 1 kekalahan, Indonesia hanya harus puas finish di posisi ketiga di bawah Uzbekistan dan Yemen. Kisah yang sama kembali terulang di kualifikasi Piala Dunia 2002. Indonesia sempat tampil terengginas karena mengalahkan Kamboja dan Maladewa dalam 2 lag dengan skor telak. Akan tetapi menghadapi China di dua laga, Indonesia kalah dan harus puas berada di posisi kedua. Di kualifikasi Piala Dunia 2006, peruntungan Indonesia tak juga membaik. Bergabung dengan Arab Saudi, Turkmenistan, dan Sri Lanka, Indonesia hanya bisa finish di posisi ketiga kelasmen grup 8 dengan raihan 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 3 kekalahan. Format kualifikasi kemudian berubah di Piala Dunia 2010 dan 2014, namun tak demikian dengan nasib Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia 2010, Indonesia berhasil lolos dari babak pertama setelah menang WO atas Guam. Di babak kedua, giliran Surya yang menjadi lawan bagi timnas Indonesia, namun Indonesia harus menyerah di laga yang berlangsung dengan format kandang-tandang. Indonesia dilibas 1-4 di kandang sendiri, dan pada lag kedua di Surya, Indonesia dihajar 7-0. Total, Indonesia kalah dengan agregat sangat telak, 1-11. Begitu juga di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu, Indonesia yang tampil dari babak kedua mampu menang menghadapi Turkmenistan. Sempat imbang satu sama di lag pertama, pasukan Garuda mampu menaklukkan Turkmenistan dengan skor 4-3 di GBK, dan Indonesia lolos dengan agregat akhir 5-4. Walau begitu, ketika menjejak babak ketiga dengan format grup bersama dengan Iran, Qatar, dan Bahrain yang tergabung di grup E, tampaknya lawan-lawan tersebut masih terlalu kuat bagi sekuat asuhan Wimbledis Bergen itu. Nas, dari 6 laga yang dimainkan oleh Indonesia, tak ada sama sekali poin yang mampu diraih. Bahkan salah satunya menjadi kekalahan terbesar yang menjadi aib sepak bola Indonesia, di mana kala itu, Indonesia kalah telak di kandang Bahrain dengan skor sangat-sangat telak, 10-0. Nasib lebih tragis terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2018. Timnas Indonesia tak bisa ikut serta lantaran sanksi dari FIFA akibat adanya intervensi dari pemerintah. Ketika itu, babak kualifikasi sudah dimulai sejak 2015, atau bertepatan dengan jatuhnya sanksi bagi PSSI. Pada edisi 2022, Indonesia kembali berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia usai bebas dari sanksi FIFA. Indonesia langsung masuk ke babak kedua kualifikasi dengan tergabung dalam grup bersama UEA, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sayangnya, kiprah tim asuhan Simon McMenemy tampil mengecewakan. Indonesia menelan total 7 kekalahan, dan hanya meraih satu hasil imbang, kala tim ini telah diambil alih oleh Sintayong. Pada edisi 2026 kali ini, Indonesia akan mencoba kembali peruntungan mereka untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Dengan format terbaru di mana Piala Dunia kali ini bakal diikuti 48 tim, otomatis kuota tim dari Asia bertambah menjadi 8 plus 1. Ini menjadi kesempatan Indonesia tentunya. Namun, jalan terjal bakal sama beratnya karena lawan-lawan yang bakal dihadapi adalah tim-tim raksasa Asia. Indonesia telah melewati hadangan di babak kedua. Dan kali ini, skuad asuhan Sintayong akan menantang 17 negara lainnya untuk memperbutkan tiket yang tersedia bagi wakil Asia ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Meskipun pastinya sangat sulit, setidaknya Indonesia kudu mampu memperjuangkan harapan tersebut setidaknya hingga babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian, Bung? Mampukah Indonesia memperbaiki jasatan mereka lebih baik di kualifikasi Piala Dunia kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bil, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Terima kasih.